Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abul Abbas ini murid sangking Abul Hasan Asyadi Nah yang menginspirasi perilaku ulama di Indonesia khususnya Ini kok adalah tulisan-tulisan utawi madhab-madhab Utawi pilihan-pilihan maslak toreko Yang kan dipegang kalian Abul Hasan Sinten Asyadi Jadi ini kok gak nguntung noti yang Jepon Madhab ini uradi unik Di antara yang diceritakan Syaful Hasan Asyadi ini Nate suatu saat ada seorang wali Dimana-mana wali ini gak seleranya namung kepingin para pengheran Bukan kepingin dosa Singkat cerita si wali ini berdoa di Multazam Tempat paling mustajab Ya Allah Takdirkan saya Supaya saya gak pernah dosa lagi Jadi itu Supaya orang bisa dosa menang Itu jawabkan pengheran Pakai nak adu'u hufrani Wangu nak orang dosa Sifat ghofurku orang nganggur Sifat ghofurku terus piyik Dan itu sehingga tidak ada Tiang buatan terus Seneng dosa itu buatan Tapi seneng Arap-parep rahmatya Allah SWT Meskipun keadaannya nanti Dosa Kemudian itu jadi madhab Yang membedakan ahli sunnah dan tidak ahli sunnah Kemudian itu jadi gerakan ekstrim Ini ku ahli sunnah Ciri khasnya ini ku Bok wong tau dosa kaya apa Tetap Dianggap Islam Ada kelompok Ekstrim khwarid Sing darah ini wong nak dosa Ini ku berarti wes nopo ka Jadi itu efeknya luar biasa dari madhab-madhab itu Lalu Kenapa Madhab Abdul Khasan Asadili yang kita pilih Karena kalau orang Islam Kamu kafirkan Ini ku buatan ketemu Coro akal ini buatan ketemu Jadi cara berpikir kita Masyur Abdul Khasan Asadili Ngetikan Wong itu nak kafir mulai cilik Nganti pitung puluh tahun Klobal ini maliki Tiang kafir cilik ngantus pitung puluh tahun Itu kan menjadi mu'min Itu hanya dengan melafatkan Allah Sahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ini ku hadihil kalimah Kalimah satu ini Ini kalimah sahadah Ini ku sakit ngilangi ke kafiran Pitung puluh tahun Artinya kalimat ini adalah kalimatun Dakholafihalkafiru al-Islam Atau kalimatun sorobihalkafiru musliman Ini ngaji rilek Ini tanamkan di hati Ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim Hanya sekali dilafatkan Masak lalu dengan kalimat yang sama Tiang muslim menjadi kafir Ini ku membuatkan ketemu akal Makanya madhab takfiri Madhab gampang mengkafirkan orang Itu sejelas madhab Yang enggak ada rujukannya sama sekali Enggak ada pegangan ilmiahnya sama sekali Wang kafir waih jadi Islam Masa wang Islam jadi kafir Mau perkara tahlilan ini kuburan Gara-gara tahlilan ini nyekel patok Dianggap kenapa? Mergo dianggap nyeluk Dianggap kenapa? Dianggap baik Malah ini Dewi Sayyid Mohamad Masjid itu terjemah di seluruh bahasa di dunia Wang-wang yang ngafir itu Sekali-kali menceng Menceng itu merungk Lalu kula-kula sampai tahlil itu rasanya Kadang tahlil itu rontok kurang ajar Kula-kula itu Yang benak mati Tahlil itu rontok jepun itu rasanya Mergo ya rontok Rontok sombong Wang tahlil itu kadang rontok sombong Misalnya ingatkan Kula-kula ini jenengan Dungannya ya Allah Ini guru saya Ingka namusinan Fazit Fihsani Kalau dia baik Itu ya tambahlah kebaikannya Masuk murid Ini guru ini baik itu Kalau Kalau-kalau itu Itu kan kenyak uang Ini soleh-soleh permanen Dauduk Jadi Dungan ini ngeper Ingka namusinan Fazit Fihsani Wah ingka namusinan Kata Jawa Sandu Misalnya Kalau dia orang buruk Kalau beliau orang buruk Yang kau maafkan Maka Orang-orang di luar sana Yang mengatakan Andai kan Tahlil itu baik Pasti dilakukan sohabat Itu Logika yang keliru Sohabat gak mungkin Kan Nahlili kanjir nabi Ngintikan ingka namusinan Sidho kafir Yang katanya Yang katanya Nabi kok api edhi Ngintikan ingka namusinan Ini kok kafir Orang nabi kok ingka namusinan Andai Misalnya ini pertanyaannya gini Kita-kita sebagai kiai Sebagai guru Itu murid Yang tahlil Ya orang kurang ajar Sidho Orang gurunya Dia ngomong Ingka namusinan Amba ingka namusinan Nah pertanyaannya gini Lepas dari Yang orang kurang ajar lah Dalam tahlil Yang orang kurang ajar Karena nyebut guru Orang Kodika namusinan Tapi Ingka namusinan Kalau sampai sebagai murid Kan menyebut Kodika namusinan Guru saya benar-benar Orang baik Bukan Ingka namusinan Andekan orang baik Tapi ada satu kepastian Bahwa ini Tidak minta sama mayat Jadi tuduhan Kalau kita minta mayat Itu salah sama sekali Kita datang ke kuburan Malah memintakan Ampunan Untuk Mayat Kok saudara ini Jalik Ya mereka mau didelok Kado Ketok yang ngatong Berarti Berarti Kalo Ini orang fatwa Berdasar inceng-incengan Kado Ini Itu Itu Orang jelas Fatwa ini Baham gitu Terus jenang Kudu yakin Yang nul yakin Bahwa matab kita Itu yang benar Bahwa tahlilan di kuburan Tidak kafir Karena tidak minta ke mayat Malah memintakan Untuk mayat Memintakan ampunan Cuma redaksi Sing rontok-rontok Ngatong itu Dikurangi Nah Kau guru Niku Dikurangi Ya Allah Jangan mahal pengampun Kalo suun Guru Kau ini Jangan ampuni Jadi ampun Kau Dungu Sing Salat mayat Salat mayat Itu kan Memang ada Sanatnya Memang semua Bentuknya Seperti itu Tapi Kuburan Kalo betul Nanti Ngatong Bahamun Ngatong Ya Allah Ini guru saya Engkau Anugerahkan Beberapa Ilmu Beberapa Amal Yang Manfaat Untuk Orang Banyak Loh Suun Jangan Tampi Jangan That Yang Maha Pengampun Eh Jangan Ampuni Tengkau 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 Mugaku Tengkau 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 Murid Orang Ajar Darani Guru Ini Ape Andaikan Tapi Berhubung Rafaham Alhamdulillah Tengkau Tengkau Pali Songgo Bu Bantar Bantar Nganggu Mik Tengkau Ini Faham Ya Rondok Risi Wali Songgo Darani Inkana Risi Wali Jadi Ini Marah Ini Kalau Suha Tahlil Nyewoki Ngalim Ben Rondok Bener Ben Rondok Bener Tapi Apun Nyewok Kulau Kulau Tengkau 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 Saya Masyur Susah Diundang Orang Kecuali Yang Ada Hubungan Guru Hubungan Sarang Karena Beliau Lama Sekali Ngajar Di MGS Saya Yogus Maksum Lama Ngajar Di MGS Jadi Saya Hanya Datang Di Orang Yang Pernah Khidmah Di Sarang Terus Yang Pernah Keluarga Sepoh Saya Datang Ke Jakarta Pak Kores Sihab Karena Pak Kores Lama Sekali Selama Bikin Saya Termasuk Pengajar Di Pondok Jadi Faktornya Hanya Karena Itu Bukan Yang Lain Terus Kelo Suwun Jangan Kedah Yakin Kalau Faham Takfiri Yang Memudahkan Mengkafirkan Orang Lain Itu Faham Yang Salah Karena Itu Bahaya Terus Bahaya Kedua Secara Fekih Secara Fekih Itu Nanti Repot Kalau Nanti Di Salah Satu Seminar Itu Sudah Mujur Ketemu Satu Narasumber Yang Gampang Mengkafirkan Orang Itu Separoh Medjid Kebetulan Mereka Banyak Bisa Ngaji Terus Tidak Sholat Duhur Tanya Sama Mereka Kok Sholat Duhur Sudah Masuk Waktu Kan Sholat Hanya Wajib Untuk Orang Muslim Kita Kan Kafir Ya Karena Dikafirkan Dengan Kalau Kita Kan Dikafirkan Akhirnya Gak Gak Kafir Sholat Sholat Dari Madhab Itu Panjang Kalau Betul Faham Mereka Itu Betul Berarti Yang Sudah Kafir Orang Kafir Wajib Sholat Enggak Itu Malah Panjang Karena Terus Menjadikan Orang Islam Tidak Sholat Nanti Kemejid Tidak Boleh Orang Kafir Tidak Boleh Masuk Mejid Efek Fekihnya Panjang Jadi Kalau Suwan Madhab Madhab Fahil Hassan Asyadili Itu Dipegang Itu Madhab Beliau Itu Implementasinya Di Kitab Khikam Karena Khikam Itu Putu Murid Yang Paling Bisa Implementasikan Menjelaskan Cara Pandang Madhab Fahil Hassan Asyadili Singgadah Stare Kau Asyadili Terus Ketiga Itu Cara Pandang Itu Detail Detail Itu Jilimet Mesti Sampaikan Lurah Kepikiran Misalnya Begini Ketika Ada Orang Salah Dengan Marah Itu Sebenarnya Karena Salah Apa Karena Hal Yang Lain Normalnya Orang Berpikir Karena Salah Itu Keliru Pasti Kamu Marah Itu Karena Ada Hal Lain Pembantu Elak Griting Mecah Ngelas Mesti Langsung Alas Mecah Ngelas Saya Ini Mecah Ngelas Sama Kamu Janjian Sama Orang Ngelayani Janji Mesti Maki Maki Katanya Jam Sepuluh Kok Datang Gini Gini Tapi Kalau Yang Terlambat Itu Yang Utangi Kui Kui Ngelam Orang Yang Utangi Terlambat Atau Terlambat Itu Komandannya Atasan Kamu Atau Kiai Artinya Gini Ketika Kamu Marah Atas Nama Terlambat Itu Sebetulnya Karena Terlambat Atau Karena Hal Lain Nah Maksiat Juga Gitu Cara Pikirannya Abul Hasan Asad Ketika Kue Roh Misalnya Cawedok Maca Maco Naik Ninja Mesti Gue Darani Wasil Putsu Lain Dikadani Niku Putun Jeningan Mesti Langsung Ya Allah Jeningan Sepuntun Jadi Sebenarnya Kita Kebencian Sama Orang Lain Karena Kebetulan Tidak Keluarga Kita Coba Kalau Kalau Itu Keluarga Pasti Ketika Mikir Ulang Kue Gede Ngong Ras Solat Mesti Sebabnya Dua Satu Tidak Solat Dua Kebetulan Tidak Anak Kamu Kalau Itu Anak Kamu Kamu Pasti Istighfar Berhari Hari Untuk Dimaafkan Allah Bukan Masud No Tapi Kalau Orang Lain Kue Pertanyaannya Sebetulnya Kamu Benci Itu Karena Tidak Solat Nya Karena Plus Dia Tidak Anak Kamu Itu Pikirannya Abu Hassan No Kue Ngamuk Kelas Pecah Perkara Pecah Kelas Plus Yang Pecah Anak Itu Pecundang Kita Itu Kita Pecundang Pecundang Itu Enggak Fair No Itu Terus Beliau Di antaranya Punya Cerita Nabi Ibrahim Itu Pernah Diangkat Ke Allah Di Alam Malakut Di Alam Malakut Kemudian Ini Ada Di Kitab Hikam Just 2 Alaman 4 Yang Dibab Ini Yang Saya Baca Ini Cerita Terakhir Ini Bantu Kumpun Sampai Enggaji Suwi-swi Ram Siti Faham Sediluk Sediluk Kan Dialasan Salah Gus Mulangi Sediluk Anak Suwi Sampai Raffam Malah Ribet Kan Dulang Suwi Raffam Kumpunan Perhatikan Nah Ini Untuk Menjaga Harkat Dan Martabat Ini Sediluk Mawon Dan Takok Malekat Karena Apa Raffam Salah Gus Bak Ngaj Jadi Itu Alibi Pempilaan Nabi Ibrahim Itu Diangkat Di Alam Malakut Karena Beliau Seorang Nabi Melihat Orang Maksiat Ditanya Sama Ya Allah Itu Orang Maksiat Makan Dari Rizkimu Menempat Dumimu Menempati Bumimu Dan Semua Fasilitas Engkau Bikin Lalu Menurut Kamu Gimana Ibrahim Ya Bunuh Saja Matikan Saja Sama Allah Dituruti Melihat Lagi Ada Maksiat Yang Berbeda Selalu Nabi Ibrahim Usul Itu Dimatikan Ibrahim Ibrahim Pernah Jadi Garis Keras Lagi Keras Sekali Lalu Suatu Saat Nabi Ibrahim Disuruh Nyebeleh Ismail Disuruh Nyebeleh Nabi Baru Disuruh Nyebeleh Ismail Nabi Ibrahim Tanya Ini Anak Saya Ini Samrotufu Adi Ini Buah Hati Saya Kenapa Engkau Nyuruh Menyebeleh Secara Ngetikannya Pengiran Apa Kamu Udah Ingat Ketika Angkat Di Alam Malakut Beberapa Hambaku Kamu Usul Supaya Tak Bun Coro Jawa Coro Jeponi Rara Rasani Dedi Aku Aku Pengiran Seng Ya Aku Enak Usul Kon Maten Ini Saya Gendenan Saya Anak Sembel Rumah Sama Udah Dedi Pengiran Gak Sayang Kita Dedi Nabi Kond Da'wah Horakon Mateni Nangis Nah Inilah Perbandingan Bagi Kita Sebenarnya Saat Kita Benci Maksiat Itu Sebetulnya Di hati Kita Tidak Hanya Maksiat Kita Ada Fair Plus Itu Orang Yang Terkait Dengan Kita Misalnya Mwangkel Penyanyi Sengkio Mwangkel Suatu Saat Penyanyi Kuih Masa Gilem Dedi Bojum Wilang Mwangkel Jadi Pecundang Kita Ini Sebenarnya Pecundang Nah Sukor-sukor Memang Makom Kamu Sudah Tinggi Memang Benar-benar Benci Karena Maksiat Paribasani Wayu Gelembuk Rabi Tetap Mangkel Tapi Saya Tidak Yakin Soleh-soleh Seperti Ini Imannya Sampai Seperti Itu Tidak Tidak Yakin Dan Saya Kalau Yakin Begitu Berarti Keakinan Salah Itu Salah Dan Bodoh Karena Itu Tidak Terbukti Makanya Ini Kitab Baruk Kalian Kitab Hikam Karena Ini Acara Ngaji Hikam Kulawa Sedikit Mawon Kulawa Ini Jawabannya Nabi Ibrahim Ketika Disuruh Nyimpilah Ismail Tengah Halaman 4 2 Allahumma Hadawaladhi Wasamratu Fu'adi Wa'ahabun Nasi Ilayyah Fasami Aqo Ilan Yakul Amataz Kurul Laylah Allati Sa'al Tafiha Ihlaka Abdi Awam Ta'lamu Anni Rohimun Bi'ibadi Kama Antas Hakikun Bi'waladi Jadi Ibrahim Anak Kamu Sembelih Kata Ibrahim Ini Gak Busti Ini Buah Hati Saya Kenapa Engkau Minta Ini Tak Sembelih Apa Kamu Udah Ingat Pernah Ngusulkan Saya Menghabisi Sekian Hamba Saya Kalau Kamu Bisa Sayang Anak Kamu Saya Juga Sayang Hamba Hamba Kue Nak Wewe Mikir Jadi Makanya Kalau Sefon Kita Ini Hidup Harus Insop Akhir Adih Duh Iku Mangkal Tenan Loro Tenan Terus Bujumu Sabar Pas Kue Range Keidup Yur Affair Yus Ben Ben Ngamuk Satu Kelihatan Cerdas Memang Kondisi Enggak Punya Uang Itu Harus Ditanggapi Dengan Marah Masuk Diapresiasi Pinter Mas Kue Sudah Diwong Zuhut Wah Ribet Ribet Mas Semen Saya Kira Dih Duh Semen Jadi Wong Zuhut Wong Warah I Tapi Sudah Mati Bareng Jadi Sebetulnya Allah Bikin Emosi Itu Andikan Boleh Dibasakan Wais Dipikir Jadi Bumi Ini Sebaiknya Itu Diisi Dengan Sekian Perbedaan Tapi Tidak Konflik Perbedaan Dengan Konflik Itu Beda Saya Ulang Lagi Bumi Ini Sebaiknya Diisi Dari Sekian Apa Perbedaan Karena Justru Itu Bagus Saya Berkali Kali Bilang Andikan Tidak Ada Pikiran Kedua Ini Dunia Sudah Rusak Harus Ada Pikiran Kedua Misalnya Ada Wong Terlalu Ape Bik Koncol Mesti Bu Juni Sampet Wong Gak Ngopi Bik Kancane Ratong Bik Bu Juni Tapi Kalau Ngopi Bik Hatus Kulau Dugim Rik Ini Hormat Gus Maksum Mungkin Tuk Ganjaran Tapi Untuk Duso Sidik Sidik Tinggal Pondok Jadi Ya Sudah Ya Mau Nggak Mau Karena Hidup Itu Nggak Banyak Nggak Banyak Pilihan Ada Orang Sering Ibadah Di Medjid Sholat Itu Ya Bagus Tapi Dia Pasti Nggak Baik Dalam Sistem Sosial Ngkau Mau Soleh Kabin Medjid Medjid Itu Dugim Dugim Mati Karena Tidak Ada Tim Sar Paling Murah Iya Kan Uang Kecelakaan Itu Penolong Pertama Itu Orang Yang Di Medjid Tukang Dalam Dalam Artinya Sehingga Medjid Ikti Gafu Mesti Radu Ganjaran Nolong Uang Kecelakaan Artinya Ada Kebaikan Yang Pasti Nggak Bisa Dilakukan Orang Yang Sedang Di Andai Kan Yang Dijalan Orang Orang Solah Itu Waduh Nabi Pernah Ditanya Sahabat Ya Rasulullah Kita Ini Seneng Ngegang Di Jalan Kata Nabi Sudah Gak Apa Asal Kamu Memberi Hanya Jalan Apa Amar Ma'ruf Nahimungkar Maksudnya Nahimungkar Gini Misalnya Di Bes Ada Orang Solah Mayoritas Itu Yang Nyobat Di Mergo Mesti Ditabuk Iwang Ake Kalau Yang Di Perapatan Solah Masalah Kira Soleh Kabe Mari Ribet Kan Soleh Kabe Jadi Sebetulnya Indonesia Aman Kalau Yang Dijalan Soleh Semua Karena Perempuan Lewat Gak Diganggu Gak Copet Gak Berani Semuanya Aman Maka Di Islam Itu Menyebut Kebaikan Itu Jumlahnya Banyak Sekali Tidak Bisa Kamu Wah Hebat Hebat Terus Tidak Bisa Seperti Andai Semua Orang Di Medjid Kecelakaan Pertama Yang Nolong Siapa Nolong Boleh Alamat Takok Sobong Kabah Nijeruh Medjid Ribet Kan Makanya Ini Quran Bikin Aturan Walatak Uduh Bikul Surat Intu Aiduna Wat Subdunaan Sabilillah Yang Gak Boleh Itu Duduk Di Jalan Sambil Mengganggu Atau Mengancam Hal Hal Yang Baik Tapi Kalau Duduk Di Jalan Justru Membantu Hal Hal Yang Baik Maka Ini Disyariatkan Oleh Es Jadi Ini Kita Harus Mulai Mikir Jadi Walhasil Ngertikannya Kitab Hikam Bayangkan Yang Maksudah Anak Kamu Istri Kamu Pilihan Kamu Itu Memaafkan Dan Minta Dimaafkan Oleh Allah Tapi Ketika Orang Lain Kamu Minta Supaya Dilanati Allah Ini Tidak Fair Jika Kita Diajari Guru Guru Kalau Minta Ampun Masih Dikata Wali Jami Il Muslimin Al Muslimat Wal Mumin Itu Filosofi Yang Luar Biasa Kata Jamik Semuanya Ya Allah Kau Maafkan Bukan Keluarga Saya Tok Siapapun Yang Berkontribusi Terhadap Islam Ini Kau Maafkan Begitu Juga Dimukod Dimakhut Bah Kulau Suwun Harus Ditradisikan Wala Alihi Was Kata Ajmain Ini Kata Pembeda Mungkin Orang Baca Hanya Rutin Tapi Kita Yang Nekuni Ilmu Ajmain Ini Kata Kunci Tradisi Madab Siah Itu Apa Ada Sohabat Yang Dimulya Mulyakan Berlebihan Kak Saidina Ali Dan Ada Yang Dihinakan Kayak Abu Bakar Dan Umar Lalu Pembedanya Dengan Ahli Sunnah Apa Kita Menghormati Sohabat Was Sohbihi Ajmain Jadi Kalimah Kalimatun Farikoh Ini Kalimah Pembed Pembed Jadi Kalimah Rutin Terus Kasi Aten Kita Maklumatkan Keseluruh Duninya Bahwa Madhab Ahli Sunnah Ditandai Dengan Wa Ala Alihi Was Sohbihi Ajmain Kata Duh 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 Wah Nuk Krimu Ahl Al Bad Wan Krimu Jami'ah Ashabi Rasulillah Sallallahu Aleyhi Was Sallam Krimu Jami'ah Ashabi Rasulillah Sallallahu Aleyhi Sallam Ciri Utama Madhab Alihi Sunnah Menghormati Keluarganya Nabi Dan Menghormati Seluruh Ada Kalimat Seluruh Jadi Kata Ajmain Itu Kalimatun Farikoh Kalimat Fasel Kalimat Yang Membedakan Mana Madhab Siyah Dan Madhab Ahli Sunnah Nabi Kalau Jendangan Ngaji Teng Ghus Maksum Nabi Ghi Maksum Di Antara Madhab Nabi Ibrahim Yang Diceritakan Aful Hassan Nabi Kebencian Kepada Maksiat Kita Semua Pasti Benci Maksiat Tapi Gak Fair Kan Yang Satu Kamu Lak Nati Yang Satu Kamu Doakan Ujung 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 Nya Ada Unsur Hadun Nafsi Kalau Yang Terkait Dengan Dung Di Sepuro Nah Yang Gak Ada Terkait Ini Kan Tidak Fair Padahal Sama 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 Polemik Tentang Ketentuan Gimana Hukumnya Ziarah Kubur Ya Hukumnya Baik Karena Mendoakan Atau Memintakan Ampun Untuk Yang Mati Bukan Meminta Sama Yang Mati Badawi Sayyid Muhammad Bukan Arah Percaya Rupak Bukan Duduk Kwadu Duduk Kwadu Bukan Ngeri Kan Patok Dusap Pusat Bari Kuduh Kwadu Kan Daluk Kuburan Padahal Mayit Ngeluh Ngeluh Perkaram Ngeluh Kadang Nga Sengkia Ini Rapati Sang Haji Wamping Kan Wali Dharani Ya Allah Jika Mayit Ini Andekan Mayit Ini Baik Maka Dan Tidak Ducor Rupak Jadi Mayit Oh Cak Orang Jelas Makanya Ini Coba Kalau Kalau Sholat Janazah Ada apa-apa Doa Itu Karena Sanatnya Seperti Itu Kalau Guru Atur Atur Yang Baik Langsung Mohon Beliau Amal Baiknya Terima Amal Buruknya Terima Ampuni Karena Guru Juga Manusia Tidak Nabi Boten Terus Apa Pakai Apa Pakai Apa Ingkan Oh Kita Baruk Melahkan Itu Setelah Peristiwa Ini Nabi Ibrahim Menghentikan Faman Tabi'ani Fa'innahu Minni Wa Man Asoni Fa'innaka Khafur Rahim Ya Allah Orang Yang Ikut Saya Ya Pasti Bagian Dari Saya Artinya Harus Berhak Mendapat Safaan Tapi Orang Yang Sedang Tidak Toat Sama Saya Kulosuhun Beri hak Untuk Tobat Jadi Wofur Itu Artinya Kasih Waktu Untuk Tobat Sehingga Umat Ini Tidak Berhenti Berharap Supaya Yang Sedang Maksiat Pun Kita Selalu Berharap Suatu Saat Pasti Tobat Kita Berharap La'allahu Yarji'un La'allahu Yantahun Koran Sendiri Menghadapi Orang-orang Maksiat Masih Selalu Diberi Harapan La'allahu Yarji'un La'allahu Yantah Ya Tentu Dengan Sekian Mu'idhah Sekian Yang Khikmah Sekian Amar Ma'ruf Yang Jelas Kita Sebagai Ahlul Ilmi Tidak Punya Sanat Model Keras Karena Semuanya Ini Proses Sama Tidak Bisa Nih Nabi Itu Dulu Perang Nabi Perang Dulu Enak Enaknya Nabi Mesti Bener Musuh Mesti Salah Sebenarnya Perang Musuh Mesti Salah Tegas 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 Kan Gampang Nabi Mesti Bener Musuh Mesti Salah Kan Penang Sampai Masih Masih Santri Ini Soro Tukaran Bik Tanggamura Mesti Tabe Mesti Bener Bapak Nggak Ceritaku Loh No Imam Majid Sepuh Seti Komah Geger Bik Bik Rostamir Kadang Bener Seng Canom Imam Majid Sepuh Itu Paling Sepuh Itu Dada Imam Terus Dari Bapak Itu Istiqomah Atau Mau Digenteni Wong Lio Itu Banyak Alumni Sarang Alumni Palau Solir Boyong Anggur Gara Gara Seng Tua Mau Digenteni Tetapi Misalnya Seng Ambisi Ya Salah Seng Sepuh Seng Hidup Banyak Pilihan Artinya Gini Di Wilayah Istihad Di Wilayah Mikir Itu Potensi Salah Itu Ada Dia Wau Nah Abot Keluarga Mesti Sering Tinggal Bojo Nah Abot Bojo Mesti Mengabekan Ibu Kamu Saudara Kamu Rai-rai Pas-pasan Wange Limbang Tidak Segampang Itu Melola Keseimbangan Itu Tidak Tidak Gampang Karena Hidup Tua Karena Benadali Kauhama Itu Ngukurnya Tidak Gampang Salah Sampai Solat Sof Awal Terus Ada Lama Yang Ritik Meskipun Solat Awal Paling Ape Kauh Sopo Kok Ngarep Terus Kauh Sepaling Bener Jumlah Gak Ngarep Jumlah Salah Orang Maksa Solat Awal Terus Yang Mekah Jumlah Salah Jadi Orang Juga Wali Yang Kalau Solat Gak Guri Tidak Kenapa Sering Guri Aku Isin Pada Pengiran Kok Hebat Wai Gak Ngarep Banyak Juga Cara Pandang Ini Karena Wilayah Istihad Wilayah Wilayah Istihad Kayak Iya Kayak Enggak Makanya Dalam Masa Misalnya Gini Contoh Maling Gampang Kalau Ada Bata Botol Botol Gawian Yang 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 Sering Kena Telitong Dan Telitong Itu Jadi Materinya Sapi Ngising Yang Di Baru Terus Diolah Jadi Botol Terus Kemudian Botol Ini Jadi Mejid Itu Najis Apa Najis Kan Karena Disuci Gak Bisa Materinya Najis Itu Hanya Boleh Di Madhab Abu Hanifah Madhab Madhab Hanifah Itu Mengatakan Alat Tadhir Itu Tiga Air Turab Debu Dan Anar Api Alas Madhab Abu Hanifah Orang Mumin Yang Dusanya Banyak Itu Disucikan Dengan Api Neraka Berarti Api Itu Min Aladid Tadhir Sebab Itu Botol Yang Sudah Dibakar Itu Otomatis Suci Tapi Saya berkali-kali Fatwa Gak Boleh Dikiaskan Kalau Kamu Gak Ada Air Terus Nyolder Air Gak Boleh Nanti Ada Orang Mandi Junuk Pakai Api Mau Ya Sudah Contoh Itu Hanya Boto Mawa Jobok Praktek Nga Ujur Banyu Berarti Oleh Gak Saudari Anda Tapi Itu Kan Ilmu Ilmu Itu Ya Seperti Itu Akhirnya Beberapa Materi Yang Dari Najis Asal Sudah Ngalami Pembakaran Itu Cor Matipah Bih Hanifah Dianggap Suci Kayak Botol Keramik Atau Peso Dulu Beberapa Materinya Peso Ya Kadang Ada Materi Yang Najis Tapi Ini Sudah Ngalami Pembakaran Maka Dihukumi Suci Mungkin Kalau Contohnya Jogowudul Semuanya Pesan Jogowudul Jogowudul Jogowandijunum Misali Iwak Iwak Itu Kalau Besar Coroh Senawawi Banten Itu Taya Ini Jik Danggap Ajis Karena Bentuknya Besar Jadi Kalau Matipah Bapu Hanifah Digoreng Kena Api Dibakar Kena Api Jadi Berarti Mpun Apa Suci Itu Jadi Matipah Itu Orang Itu Berpikir Kemudian Kayak Iya Kayak Enggak Makanya Terus Ada Nopo Ij Makanya Dalam Dalam Ranah Istihad Orang Enggak Boleh Saling Menyalahkan Ya sudah Itu Sama-sama Mungkin Makanya Kalau Dalam Ilmu Usul Fekir Disebutkan Rok Yuna Soab Yahtamil Kota Wara Yuka Kota Yahtamil Soab Pendapat Saya Itu Benar Tapi Ya Mungkin Salah Pendapat Anda Salah Tapi Juga Mungkin Benar Ini Yang Menjadikan Ahli Sunawal Jama'at Itu Fleksibel Fleksibel Itu Relax Karena Diluar Masalah Usuludin Masalah Tawakhir Itu Ya Mesti Begitu Sampai Sering Silaturahim Konco-konco Yang Dulur-dulur Apa Tapi Takok Bojumu Enggak Menlumah Karena Terus Kadang Silaturahim Nak Keseringan Keliru Silaturahim Maksud Ini Kan Makanya Terus Ada Orang Cara Mencintai Nabi Itu Tidak Pernah Soan Ditanya Kamu Mencintai Nabi Sudah Pernah Soan Ya Karena Kalau Soan Ganggu Nabi Nabi Kan Punya Anak Punya Keluarga Kalau Menemuin Saya Artinya Enggak Ngurus Anak Istrinya Dan Itu Menurut Saya Benar Satun Masuk Tia Yang Jenis Itu Makanya Kalau Kamu Sering Soan Saya Tidak Tidak Bici Bagus Itu Tidak Bagus Itu Pasti Gaguh Tapi Misalnya Senang Kok Rasuan Ya Lujuh Senang Kok Ratau Soan Semen Milen Itu Lujuh Kan Rasuan Mesti Gaguh Apa Enggak Tapi Senang Kok Ratau Soan Lujuh Itu Istihan Istihan Ada Sohabet Yang Senang Nabi Itu Gak Pernah Soan Ya Datang Ke Masjid Ikut Jamat Ada Lagi Sohabet Yang Disuruh Coba Wajahnya Nabi Itu Kayak Apa Saya Gak Pernah Melihat Bertahun Tahun Jadi Sohabet Saya Sangat Menghormati Beliau Sehingga Saya Merasa Gak Berani Melihat Wajah Banyak Juga Sohabet Yang Detail Sifati Beliau Sampai Hajib Nya Tahu Sarib Nya Tahu Semuanya Tahu Sangking Mencintainya Aku Nabi Seng Sama Sama Seneng Tapi Cara Mengimplementasikan Itu Wilayah Wilayah Terbiasalah Dengan Beda Pendapat Dengan Biasa Mawon Dan Itu Kita Dilatih Maka Masyur Istilafu La Aimah Sebagian Disebut Istilafu Umati Umatku Yang Berbeda Beda Beda Bukan Konflik Beda Pandang Beda Sudut Materi Atau Metode Atau Maslak Semuanya Asal Ikhlas Dan Berbasis Ilmu Ini Kukab Beno Porro Yes Mautan Mawon Munamilami Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh